Kevin Julio Ibu Kevin, Kevin Julio FTV, film sinetro-sinetro Semenya Marcos Bo Selamat pagi Sekarang tanggal Berapa nih Tanggal 7 Februari 2021 Jam setengah enam Kita mau berangkat ke Anjar Terima kasih Terima kasih Ini namanya Ocak Ini namanya Jahur Mereka adalah Dua spesies Laki-laki yang laki banget Em? Ini vlog aku Oh hai Aku binateng Gimana Ca? Jadi guys Jadi guys Ini kita Proses penutupan borok Tato guys Jadi Disini kan Konsepnya dia Gak pakai tato Setiapnya gue tour guide ya Disini Jadi Pak Sutradara Pak Bene Maunya ini ditutup Namanya Pewarnaan kulit Guys Ciwanya itu biar cantik Eh ambilin margarin dong Margarin? Oh mau digoreng kalian Tepun Tuh guys Biar kulitnya gak terlalu Pucit Ini Konsepnya tour guide Bukan kuntilanak Hahaha Jadi bulu kakinya juga ikut sama ya Kak Iya Kalau dia Bulunya numbu di kaki Lu kenapa di muka? Kak ini namanya jenggot Jadi Tato 60 juta ini Saya cocok dengan bedak seharga 20 ribu Hahaha Hahaha Mungkin bedak 20 ribu Jadi di konten kali ini kita mau nanyain Kok kita sih? Gue mau nanyain Soal Bagaimana rasanya Shooting sama aku Oh Bener gak pernanya gue? Bener Bener ya? Gimana perasaannya Kak Jahur dan Kak Laca? Aku sejauh ini menyenangkan ya Karena Kepitajian Kevin ini kan Orangnya humble Gitu Dan gampang diatur Gitu Kadang Kalau aku sih Udah kerjanya udah lumayan ya Lumayan sering ya sama Kevin ya Iya Jadi anaknya asik banget Seru Kalau Jahur sih Agak rese Memangnya Jahur itu Oh Kak Yang syuting Kevin gak Hahaha Bukan saya Terima kasih Kak Laca Lu gimana Ur? Hah? Aduh Gimana Ur? Ehm Harus jujur gak nih? Iya Jujur gak? Gak Karena gue jiwa keibuan ya Jadi Kevin tuh Manja sebenernya Tapi ya Karena gue ada sisi ibu Jadi gak apa-apa Saya suka mengayong nih Hehehe Suka Suka mengarahin Jadi kayak Gak mau duduk Iya Sini Gak tau Tapi gak so artis ya Enggak 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 Njeng Enggak Hih Enggak Enak Enggak Enak ini-ini duduk di samping lampu orang itu seru makasih ya kak, abis ini aku bayar gocap thank you jadi ceritanya gue udah di Anyer gue udah di Anyer udah nyampe Anyer di salah satu hotel di Anyer dan gue udah siap untuk masuk di scene gue di susah sinyal siris kenapa ini baju gue kayak gini supaya bedak yang ada di tato gue gak berantakan sekarang kita menuju set nih hotelnya bagus banget gue disini udah hampir 14 hari lah tapi dari kemarin ada bolong-bolongnya sekarang kita menuju ke set let's go disini ada kawai wah kak iya halo jadi temanya sebenernya di vlog kamu kali ini mau menanyakan soal bagaimana perasaannya syuting sama aku gimana kawai teneng lah teneng, Kevin tuh orangnya humble sekali iya gue dulu nyangkanya lu gak gak sambelin kayaknya sombong gak sombong sih kayaknya kayaknya gak mau deh main-main sama gue tapi it's my dream come true template banget ya my dream come true bisa main sama kawai kawai disini jadi kita pernah tapi gak ketemu aja waktu di ini ya waktu di eh yang pernah dimana maksudnya tato film kita pernah emang iya iya tapi gak ketemu yang mana itu oh tapi kawai main disitu ya main lu gak nonton ya filmnya lu gak nonton film lu sendiri ya cuman disini kawai lagi jadi comedy consultant ya abis itu nemenin abene menyutradarai seringai lo ini seringai lo ini ngodeknya gimana ngodeknya ini ada senior saya ngabdur bang bang ini jilat ini vlog vlog saya bang terakhir itu vlog 2019 apa-apa ya bang ya kalau ada yang masuk vlog ini saya emang merasa terhormat bisa masuk siapalah saya bisa masuk di vlognya seorang bikin video terhormat pokoknya it's my dream come true tapi ini vlog begini-begini suara saya masuk gak nih masuk dong bagus kameranya it's my dream come true lah bisa setting bareng jadi sebelumnya dari pertama kali saya kenal kevin julio dia bicara seperti itu di semua orang yang ditemui itulah kenapa makanya dia jadi cewek-cewek di luar sana kalau ada kalau kevin ngomong begitu ke kalian kalian bukan spesial emang dia begitu di semua orang laki-laki itu perempuan kadang-kadang ada perempuan yang akhirnya kecantol kan gara-gara kau bicara begitu kan tapi aku belajar banyak dari apa saya kalau jadi perempuan juga sudah cinta sih dia omongin begitu aduh you are dream come true of me waduh tapi sebelumnya emang bener bang dari dulu aku emang selalu nontonin stand up dan tidak pernah ketawa selalu bang dari ketawa banget ketawa banget ketawa banget karena aku sempet yang dateng ke ini juga apa seleste iya kofas tenap day kofas tenap day makasih ya waktunya waktu itu temanya apa yang masih yang ini ya eh wita ya w.i.t eh w.i.t kan itu lucu banget sumpah saya nonton nama yuda ya itu ya itu lucu banget dia bilang semua lucu itu lucu banget mampah aja mampah aja dia di emang emang kevin julio emang jago banget menjilat pribumi ya dari darah belandanya soalnya dia bang ini kan tema di vlog aku kali ini apa hanya ingin menanyakan satu hal bagaimana perasaannya syuting kevin julio perasaan saya kevin julio ini salah satu aktor yang humble nya luar biasa sih ya salah satu yang saya temuin dan humble terima kasih Bang Ambul sama-sama nanti saya bayar di belakang ya makasih ya terima kasih terima kasih habis habis terima kasih abang terima kasih si buat abang 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 selamat menikmati 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 seorang saya selamat menikmati 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 selamat menikmati